SMRC, simulasi empat nama Capres, Ganjar Pranawo menang di Pilpres 2024. Dari tiga kali survei, memang Ganjar mampu melampaui Prabowo Subianto di bulan September 2020. Ganjar Erlangga atau Ganjar secara individual? Karena di survei sebelumnya memang kita belum menguji simulasi pasangan. Jadi dalam dua survei sebelumnya, maupun survei di tahun 2001, Pak Prabowo masih di atas, paling tinggi. Namun di survei September kemarin, Pak Ganjar mulai melampaui Pak Prabowo. Itu yang poin pertama. Poin kedua adalah, kalau kita lihat dari basis, makanya ini juga menguatkan semacam analisa yang rasional. Mengapa kemudian PDIP sulit untuk mengabaikan Pak Ganjar sebagai salah satu Capres yang paling berpeluang atau paling berpotensi dukung oleh partai? Karena basis konstituen PDIP saat ini, itu hampir 60 persen, itu mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden. Dan pilihan mereka tidak hanya didasarkan pada faktor ketiknalan. Dan kalau sementara survei tatap muka, itu dari sisi representativeness, itu lebih memuat pilih populasi pemilih. Tidak hanya yang punya telpon, tetapi juga mereka yang tidak punya telpon. Nah masalahnya pemilih non-kritis, pemilih yang dari sisi SES itu kelas menengah bawah, dari sisi akses informasi lebih terbatas, itu mudah dipengaruhi oleh mereka yang kecenderungannya lebih kritikal. Nah kalau ditanyakan kepada masyarakat secara umum, baik yang punya telpon atau yang tidak punya telpon, termasuk kelas menengah bawah, itu pilihannya sedikit lebih tinggi ke Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo tingkat kedi kenalannya sudah nyaris 100 persen. Nah masalahnya ketika makin dekat dengan pemilu, mereka yang kenal para calon presiden kan makin meningkat. Ganjar Pranowo misalnya, tingkat kedi kenalan di survei saya baru 65 persen. Nah itu kelas menengah bawah masih banyak yang belum kenal Ganjar Pranowo. Saiful Mujani Reset & Consulting, SMRC, merilis hasil survei tentang tren aktifitas calon presiden. Direktur riset SMRC, Denny Irvani, menilai maksimal ada 4 pasangan yang akan bertarung di Pilpres 2024. Dalam simulasi 4 calon, SMRC memasukkan nama-nama antara lain ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anis Baswedan, dan Air Langga Hartarto. Dengan catatan jika Ganjar yang diusung, PDIP. Dalam pertanyaan jika Pilpres diadakan sekarang ini, siapakah sosok yang akan dipilih responden sebagai presiden? Ganjar Pranowo unggul dengan dukungan 35,2 persen. Urutan berikutnya Prabowo Subianto dengan 26,7 persen. Ketada Anis Baswedan 23,7 persen. Sementara Air Langga 1,5 persen. Tidak tahu tidak menjawab ada 12,9 persen, kata Denny. Sementara untuk tren selama setahun dari Maret 2022 hingga ke Maret 2023, Denny mengatakan Ganjar mengalami peningkatan, Prabowo mengalami penurunan, dan Anis Stegnet. Untuk Air Langga juga mengalami penurunan. Ganjar di Maret 2022 ada 23,3 persen, naik menjadi 35,2 persen di Maret 2023. Kemudian Prabowo 33,3 persen di Maret 2022 menjadi 26,7 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!